Anggota DPRD Provinsi Kalbar mengutuk keras penghubungan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tindakan tersebut dinilai bukan mencerminkan sikap manusia yang beragama. DPRD Provinsi Kalbar mendorong agar Undang-Undang Antiteroris yang kini sedang dibahas di tingkat DPR RI segera dituntaskan. Berkaitan dengan penghubungan di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suryansa mengatakan sangat mengutuk keras aksi teror bom. Dalam hal ini peran serta semua pihak terutama Majelis Ulama Indonesia harus segera memberikan pembinaan yang baik dan benar kepada seluruh umat Islam agar tidak salah menafsirkan kata jihad. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, yang menyayangkan aksi pengeboman tersebut. Sikap demikian tidak mencerminkan seorang yang memiliki agama, karena di dalam agama Islam tidak mengajarkan kekerasan. Jadi tokoh-tokoh agama memang mestinya mampu menjadi agen untuk bisa menenangkan masyarakat di dalam menghadapi situasi-situasi yang kurang kondusif sekarang ini. Maksudnya kepada masyarakat Kalimantan Barat, harap tenang saja, saya melihat kapolda kita ini sudah cukup baik, bagus. Majelis Ulama Indonesia harusnya segera melakukan koordinasi dengan ormas Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk membendung agar ajaran yang membawa perpecahan jangan sampai mengakar di bumi Indonesia. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.